Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menggelar konferensi pers terkait pemberantasan judi online yang kian marak di tengah masyarakat. Untuk memperbarui informasinya sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim. Karmel, apakah ada rencana pembuatan kebijakan baru terkait dengan pemberantasan judi online di masyarakat? Selamat siang, Dea. Benar sekali. Baru saja tadi sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Menteri Budi Ari Setiadi mengadakan konferensi pers pertamanya sejak dilantik menjadi Menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 17 Juli lalu. Pada konferensi pers tadi, Menteri Kominfo didampingi oleh Samuel Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Nah, konferensi pers tadi berlangsung tidak lama, Dea, sekitar 30 menit. Dan dalam konferensi pers tersebut, Menteri Kominfo menyampaikan keterangan resminya terkait pengendalian atau pemberantasan judi online. Jadi, pemberantasan judi online ini memang merupakan salah satu dari empat fokus kerja yang diutuskan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kominfo selama masa kerjanya yang hanya sekitar 15 bulan saja. Nah, empat fokus kerja lainnya mencakupi pemilu damai, pemberantasan, hoax, dan judi online, lalu juga ada perlindungan data, dan juga ada infrastruktur digital, Dea. Nah, tadi di konferensi pers, Menteri Kominfo menyampaikan bahwa sejak tahun 2016 memang sudah ada sebanyak 800 ribu situs dan 300 ribu rekening terkait judi online yang diblokir oleh Kominfo. Bahkan tadi ia menambahkan sedikit data bahwa dalam kurun satu minggu terakhir, mulai dari tanggal 13 hingga 19 Juli, ada sebanyak 11.333 rekening dan juga situs terkait judi online yang diblokir oleh Kominfo. Tadi Direktur Aplikasi Informatika juga menyampaikan bahwa kebanyakan situs judi online yang ditemukan atau digunakan oleh masyarakat Indonesia ini datang dari luar negeri atau dari negara-negara di mana perjudian itu memang legal. Nah, jadi jika Kementerian Kominfo menemukan adanya indikasi konten judi, baik dari IP, rekening bank, atau situs, dan bahkan aplikasi, maka mereka langsung memblokir dan mencari orang-orang terkait baik bandar juga pengguna. Nah, selain dari itu, Dea, juga Kominfo mengatakan bahwa mereka menemukan konten-konten judi online ini dari berbagai pihak. Salah satunya adalah aduan atau laporan dari masyarakat, lalu laporan dari instansi pemerintahan, lalu juga ada patroli siber. Nah, patroli siber ini dilakukan lewat sistem pengawas situs internet yang dikenal sebagai AIS. Jadi AIS ini memang beroperasi selama 24 jam tanpa henti dan dioperasikan oleh tim Direkturat Pengendalian Aplikasi Informatika. Selain dari pembicaraan mengenai judi online, tadi Menkom Info juga sempat mengadakan sesi tanya-jawab dengan awak-awak media. Dan ia juga mengatakan bahwa dalam wacana untuk mengerjakan fokus kerja yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, salah satunya adalah infrastruktur digital. Pihaknya akan berencana untuk menuntaskan proyek Menara BTS paling lambat tahun ini. Meski begitu, tadi Menkom Info tidak memberi rincian langkah ke depannya apa saja. Ia hanya mengatakan bahwa targetnya adalah untuk menyelesaikan proyek tersebut paling lambat akhir tahun ini. Baik, itu tadi informasi dari Karmel Mursalim terkait apa saja langkah ke depan dari Menteri Kominfo yang baru untuk bisa mencegah banyaknya masyarakat yang mengakses judi online. Terima kasih, Karmel, atas laporan Anda dari Jakarta. Terima kasih, Karmel, atas laporan Anda dari Jakarta.